Hai apa aja kalau saya kan berarti larabahnya di Stapol brosernya pun kita udah nyiapin khusus kemarin yang saya bikinnya KMS mata ini itu dibuka kalau lupa nanti kita baru kalau sambil ngaksin lagi erik-erik gimana Hai indah tua indah saja hanya kita tidak ada Hai kira-kira kira-kira Jules Hai Westa Hai iyalah semeninggok pasanganmu Linda Sabitri Lisa Ros Oke Masmu ada Novita Pulang Dari Oke Ayu Lestari Dan Apel Penda Baru datang dulu ya Oke Baru penda itu siapa? Tesa Oke Rahun Setiawan Tidak ada Repi Oke Rima Yang mana? Mana Rima? Oke Yang Tesa itu di mana dong? Oh Yang baru datang Rima dan Berantah Oke Safety Si Amami ada Cinta ada Tesa ada Tesa udah dari tadi ya? Tesa ya Tio Oleh Selatio siapa? Tidak ada 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 Benanda Tidak ada Indah teman Tidak ada Irene Tidak ada Rahul Habis kita mulai Tidak ada kan Rahulan? Oke Kita mulai Yuk Siapain bahan Sebelumnya Sudah Catatan Apa Bu Tadi Bukan Ya Ibu Terus Bukan Tidak ada Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Eh Tidak ada Kalo Udah Minjil Tidak ada Ayo Mulai Mulai jadi kalian bisa mengikuti oke oke selamat pagi semua selamat pagi semua selamat pagi semua ingin kita belajarkan pertama ketiga dimana pertama ketiga apa artinya artinya kita bisa mengetahui konsentrasi pelang-pelang cari-cari oke kita lanjutin nanti yang baru datang lapor ya nanti nanti lapor nanti duduk dulu ya yuk kita lanjut lagi lalu saat saya membuka web saya web minggu kemarin tiba-tiba sisi loginnya habis ya kalian gini juga gak enggak ya enggak 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 ya enggak 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 ya enggak sabar konsentrasi udah konsentrasi konsentrasi jadi sisa yang kita buka kemarin apa aja ini konsentrasi 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 nanti saya gedein kalian lihat baik-baik ini udah cahit-caahnya oke konsentrasi jadi yang paling atas nih inilah disebut dashboard atau admin area atau back-end atau dapur yang kemarin doa oke terus ini terlihat disebut set review atau front-end atau area pengunjung nah atau kalau paling ujungnya terasa kalau korang padam nah terus gini kalau ini admin area bank kan berarti ini untuk area pengelola pengelola apa pengelolaan satunya lagi adalah database plus table plus struktur plus record atau data Nah jadi seperti ini saya mengantar di program pertama dan program kedua sediakan setidaknya digantap ini untuk apa ya web admin dimasukkan yang ini tanpa web admin adalah front-end dan satu lagi web admin database kenapa ya tiga itu kita gampang mudah-mudahan diri tanpa ketik-ketik harusnya kalian pun terbuka nah kayak saya ini ya langsung dia nah ceritanya untuk login sebenarnya kita langsung bisa direct access ke sini untuk login akan tetapi kalau bener-bener loginnya gimana sebenarnya ini yang loginnya login titik PHP jadi kalau ditanya mana URL login yang kunjungnya WP-login.php tapi ya sama kayak kita kalau mau login kita langsung langsung ke sini kalau belum login dia masih bisa login makanya saya ini sebelumnya sebelumnya sudah login tapi sesinya sudah habis sehingga masa itu login nah karena mau kalau gampang kemarin itu saya isi admin dan admin jadi belum login silahkan admin-admin ingat saja login daya kita posisinya standby sama posisinya dalam keadaan login kenapa seperti ini sesinya udah akhir-akhir biasanya memang seminggu sekali udah ya login balik lagi dia ke dashboard pembaruan apa pembaruannya dia seluruh upgrade ke plugin akismet biarin aja dulu kita dulu ngapain plugin nah hari ini kita mau ngapain bahas dashboard set preview url login ubah profil password daftar sebaru sekitar tentang posters peraturan konsentrasi oke pasti kalian sudah login semua sudah oke konsentrasi sampai dengerin di sini dashboard dia menubah kebawakannya memang seperti ini baru saat sebaru selesai install memang kayak gini nah disini yang saya bilang tadi mana sih dashboard udah saya ketik ya dashboardnya yang ciri khasnya ada webadmin terus set review yang tanpa webadmin nah kaitannya dengan ini versus ya karena dia bertolak belakang apa yang kita lakukan di atlet area nanti harusnya bisa review kalau sudah url login pun udah saya bahas bedanya webadmin itu jadi webadmin minus login oke nah inilah kita tes kayak gini nah ini untuk login walaupun tadi itu sudah login karena spesial loginnya dia ya gini kan untuk masuk ke admin jadi untuk login login karena kita sudah masuk ya masuklah ya dan kalau sudah itu udah tahu ubah profil dan password cara gimana nah seperti ini klik pengguna ada profil pengguna profil yuk lanjut nanti tampilnya halaman nanti tulisannya saya gedein loh ada sama ya bahasa bahasa Inggris sesuai ya lihat konsentrasi penyunting visual nonaktifkan penyunting visual ketika menulis ini apa maksudnya kayak gini coba kalian ke pos klik kanan tambah baru opening in new tab ya ini pengguna profil yang sedang kita bahas ini pengguna profil udah post tambah barunya baru ditunjuk habis itu klik kanan opening in new tab nih saya lagi kan ngepliknya tunjuk gini opening in new tab udah supaya kebuka tab baru yang khususnya untuk post udah Oke ini cukup kulus cukup kulus udah judul HP mau bisa lihat kita tinggal ngetik ini ilham ganteng rupawan lah udah gantengnya saya pun rupanya saya si italy iya tinggal diklus judulnya diisi APU ilham ganteng rupawan ilham lalu sama itu nggak usah nulis ilham juga bukan masalah yang penting karena tahu nulis apa gitu daripada karena tembak biasanya nulis ilham tulis kalian sendiri selain dana ada paypal ada rupiah ada sopipay udah 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 kayak gini udah udah terbitkan dua kali terbitkan dua kali disitu udah tampilkan pos apw ilham ganteng rupawan yang ini saya ngeklik plus tadi itu pilih paragraf saya ketik lagi jangan takut sama coba aja dulu intinya terbitkan terbitkan lah gampang kalian eh memang gampang karena WordPress itu CMS konten penjaman sistem ya berarti kita kalau mau ngasih pengumuman mau ngasih apa ya langsung jalan ya mau curhat tentang mantan disini bisa juga langsung keluar kontennya udah ini nggak perlu diturutin ini persis ya yang penting kalian tahu dulu nih lah kalau mau balik yang tadi suntik pos mau balik yang tadi tuh udah ketik suntik pos nah yang mau saya bilang kayak gini yang mau saya bilang kalau kalian lihat tadi tuh yang i saya tinggal pilih di oh saya mau ngasih link A ke Paypal berarti http segala macam ya gini nih saya ngambil link saya tinggal pilih di sini jadi dia link bisa di klik perbarui tampilkan nah jadi kalau di klik di klik oh nggak gampang kan intinya gini jangan terlalu pening ya cuma dicobanya ini saya lakukan nanti ini link udah impinya saya cuma tunjukin bahwa yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah editor visual khususnya editor untuk editor blog namanya sudah yang kita lakukan sekarang namanya editor blog atau editor untuk visualnya oke udah ya kenapa digerak visual apa yang kita lihat di sini what you see is what you can apa yang bawa what you see is what you can nanti di pemrograman khususnya web kalian bakal sering nemuin editor basis W Y S C W Y G apa artinya itu editor apa yang kita lihat itu itulah yang akan kita dapat oke sudah cukup tahu istilahnya maksudnya ini istilahnya apa yang kita lihat di sini inilah jadinya nanti nah kelanjutannya gini konsentrasi ya jadi ini nanti untuk apa ya pak nah kita lihat nih kalian gak usah nyoba cukup tahu saya cinta saya simpan apa yang terjadi jika saya buka ini jadinya dan jadinya apa ilha ganteng rupawan saya mau nambah supipay ini underscore berarti pakai u u saya perbarui saya mau lihat lagi tulisan ini benar sih supipay begini dua tapi bukan link data link apa artinya kayak gini ini bukan apa yang kita lihat apa yang kita dapat tapi benar-benar code oke inilah editor editor code atau editor HTML lawannya dari editor visual penyunting ini editor oke visual ya namanya kalau dia nonaktifkan dia munculnya editor yang basis code oke pak kapan saya pakai code kapan saya pakai yang visual selama selama nyaman ya gunakan yang nyaman oke untuk UTS nanti jadi paksa kok tenang aja udah ya berarti ini untuk apa dia penuh aktifkan penyuntingan visual yang visual block tadi jadi kalau kita checklist dia mati jadinya langsung editor untuk coding oke jelas ya nah daripada kalian bingung ini jangan di nonaktifkan nah saya balikin lagi sehingga dia balik ke sini nah kapan penggunaannya jawabannya tergantung tergantung apa kayak gini lihat ya ada ada link link tapi tidak ada yang underscore kapan kita menggunakannya ya contohnya yang gini baru saja nah terus gini nih coba kalian klik plus lah kita gunakannya tidak ada kayak underscore tambahkan block yang disini udah lihat disetin tambah block udah paragraf paragraf apu kuneng njube underscore kalau lebih kapan kita tinggal klik-klik klik seperti ya dia gak ada tombolnya untuk di klik gimana kita bisa jadiin underscore kalau berani dari sini penting kita ya gak tenang ada caranya konsentrasi maksud saya ini wawanya saya bol naknya kita link itinya link segala macam gampang kita tinggal di klik bener kan coba yang gak ada nah ini gak di klik ini karena dia ada nah biar ada ini underscore misalnya mau kita cari sepawah berarti pilih udah dicari ini sini untuk sub-tick sebagai html ini yang tiga titik pilih sebagai html sudah nah dia masuk jadi kayak gini mau underscore yang mana tulis underscore nanti u ya segeri kenapa mata pelihara kasa web ini berupa kelanjutan ceritanya kalian harus tahu dulu dasar-dasar html ini ya u kak kututuk tak kututuk udah nah tinggal kita perbarui perbarui lihat hasilnya ini bisa di klik kanan open link in new tab nih yang puas perbarui udah ya open link in new tab buka titik baru tujuannya biar dia dibuka ini tinggal kita rebut nah underscore misalnya apa-apa 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 kelihatan kanan gini caranya masih ingat front masih ingat yang gini tinggal kalian reload nanti dia ada kalau bingung dengan ini nanti saya bilang perbarui klik kanan tabel pause kalian disini udah lalu ternyata nama benda dan benda benda ya benda oke lalu ini saya ulangi apa itu saya ulangi dari awal ada namanya dashboard dapur yang kita sunting-sunting tadi ini dapur ada namanya front end kalian cukup buka front end aja mau melihat hasilnya silahkan buka front end untuk melihat hasil apa bedanya front end dengan dap dwp admin udah udah lalu cemeni nek ulangi nolak nek bloseng 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 dapur kan kita nanti tiga bedanya apa ada dp admin nanti kan saya tinggal copy saya tinggal paste tanpa dp admin enter inilah front end inilah hasil yang kita petik nanti tinggal kita klik apa mohonnya udah udah berhasil nah pertanyaannya tadi pak jadi kapan menggunakan editor yang ada kode-kode lebih ya jawabannya jika gak ada pilihannya untuk kita melakukan itu itulah kita gunakan editor untuk codingnya untuk code udah lalu lalu lanjut ya saya lagi nilai cuman bilang ya konsentrasi pak yang kita lakukan tadi kan yang sering keklik jadi nyaman tentunya pak memang nyaman ada tapi kadang belum tentu yang kita ada sekarang apa yang belum ada coba tabel ada tabel ada dah nah berarti kita plus lagi ketik tabel disini tabel nah disitu ada tuh tabel nah jumlah kolom jumlah baris ini ada pelajaran khusus untuk post jadi jangan takut nah maksud saya jika yang gak ada itulah kita menggunakan code lah jelas apa itu oh benar ikat terang apa lalu apa 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 sekali lagi ada khusus pembahasan post jadi memang belum disini belum masih masih ingin link tapi kalau kita pilih ketik cari tabel ya sebentar saya cuma mau nunjukin bahwa intinya ya kapan menggunakannya visual kapan code jika di visual tidak 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 adanya ke moda oke itu intinya itu yang disampaikan kita khususnya bahas ini oke aktifkan berarti tidak ada pilihan yang klik 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 tadi nah yang kedua matikan penyorok sintak dalam penyanyi kode ini kalau mode mode code ada highlight penyorok itu kan highlight highlight warna saat kita sedang coding ini dia misalnya ada warna terpilih kayak gini baris berikutnya terpilih nah kalau kita matikan ya dia tidak usah laca gini oke ini kalau udah lanjut skema warna admin untuk apa ya kalian bisa ngeklik sekarang maunya tampilannya kayak apa dia langsung tampil oh nah jendela pak karena nama aku fajar boleh kalau suka topi ini silahkan udah warna admin lanjut ya ini bebas sudah lanjut ya pindahan keyboard untuk moderasi komentar pindahan keyboard yang pake kontrol B kontrol V segala macam tuh kalau kita lebih websitenya basis komentar contoh kalian nampain kayak posting kayak gini banyak orang komen ya kalian perlu moderasi komentar jadi lebih enak kalau ada shortcut keyboard berarti kalian aktifin berhukum gak ada ya gak usah aja bila perkakas ketika mengunjungi situs bila perkakas ya begini yang saya bilang itu kan backend ini frontend ini bila perkakas yang diatas berbasenya kalau kita aktifkan kan itu tampilkan ya kalian gak usah aja biar sekedar tahu saya lepas tampilkan ini saya berbarui saya sebagian tujuannya apa ya salah satu sisi sebenarnya untuk keamanan jadi siapa tahu siang komputernya berbagi dia lupa lupa sehingga apa orang itu ada misalnya sunting ya sunting kalau komputernya berbagi ya tapi ini ya untuk salah satu keamanan biasanya memahami sebagian tapi untuk kepraktisan untuk kenyamanan biasanya tetap ditampilin nah jadi itulah ada istilah tuh yang waktu untuk apa enggak enggak kalau kita lanjut HP jadi tetap tapi saya cuma jelasin untuk apa aja nih nah udah Pak HP Pak gala-gala yang memindah lain saya lagi jadi sebenarnya bisa jalan tanpa sambungan internet apa yang terjadi kalau udah one galak-galak oke nah berarti kita bisa ubah bahasanya juga disini kalau ada yang pilihannya biasanya kalau kita download dari website ID WordPress ada tampilan video udah ya lanjut nah nama pengguna ada demo maaf dan dapat diubah kenapa jawabannya seperti ini saat kita bikin suatu tabel WordPress dia akan digener otomatis tabel-tabel itu nah yang saya lihat apa tabel-tabel itu kata setia berbeda setia oke nih disini yang user ketemunya disini user user login user admin tapi kenapa dia sarankan jangan digenti padahal bisa aja gentinya karena dia ada merelaksi dengan tabel lain dimana kalau kita genti bermasalah ya jadi username untuk username doang dia minta jangan digenti nanti ya pos metanya pos autor dia masih pakai ini tapi ada beberapa tabel lain dia ada kaitannya dengan tulisan tapi itu dia jadi untuk user ada baiknya nah kita isi nama tepat nama panggilan pak nama tiga sungguh kata berarti nama panggilan wawan wawan tapi nama publiknya pilih yohan setiap setiap panggilan berarti kalian nama masing-masing ya pak nama ku ilham doang ilham bin abang ya pak nama ku sinta doang masing-masing 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 di sini nanti disini dia berubah juga sudah oke tampilkan nama publik ya ini nama panggilan ini tapi bukan untuk username ya beda username nya tetap yang disini nama pengguna tampilkan nama publik ya nama masing-masing nama nunggu situs one nya ini ya jangan diganggu dulu karena untuk hosting nanti kita bisa replace all nanti email biografi saya adalah seorang penggulan misalnya dengan lawan pilihkan di pahap kalau disiap kalian foto kalau saya konten internet foto saya konten dong saya konten aja biar kalian gak penasaran kalau kalian tidak perlu menulis seorang penggulan kalau mau ganti password yang saya bilang ini foto saya tapi nanti passwordnya bisa kita ganti dari sini ganti masing-masing jadi yang masing-masing kalau saya kan admin passwordnya apa bukan admin misalnya bukan admin track ya kalian kalian gak ingat passwordnya sudah dia ada untuk indikatornya masuk untuk kalau kalau mau log atau keluar dari perangkat lain kita bisa klik ini misalnya orang lain sedang lucu dia bisa tahu lah kan kalian ingat-ingat langsung kalian jika sudah lalu klik perbarui profil nah gagal berhasil kan hijau-hijau berhasil berhasil diperbarui ini saya tadi tuh ini foto ya foto jaman masih kecil dulu ini daftar yang saya bilang saat kita mendaftar akun wordpress.com kita akan foto dia otomatis oke kalau kita ada daftar akun kita dengar foto dia langsung ambil selamat terkonek ke internet pak mana tulisan gala tadi karena sudah konek internet oke 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 ada foto yang tidak deh sekalian berarti saya mengambil foto disitu email ini yang dia baca pak yang pakai email bapak muncul foto bapak karena akunnya dia melihat dari email udah ya nah jika sudah kita udah tahu update profile kita udah tahu ganti password udah aman oke belum ada penerian kan alah nah kita yang penting ini tadi itu bagian ini pentingnya daftar user baru dengan role yang berbeda siap yuk ya tapi itu cuma saya minta update profile daftar user baru nanti di utx ada user baru ini baik-baik saya bukan minta satu user diganti-ganti ya tapi pemerintah nanti ada user baru oke prosentrasi caranya gimana caranya gini ini kan kebetulan yang saya pakai ini KMS 4A ya berarti kita punya yang lain-lain kan bener ini nah kalian buka satu lagi buka satu lagi tuh buka satu lagi browser sesi yang beda udah udah bener oh kalau sudah kalau sudah saya saya buka ini kesini yang terjadi pasti melapak segala macam bedanya gak ada yang nyunting ini bedanya karena apa yang ini belum login oke nah konsentrasi ini yang saya sampaikan coba tambah pengguna tambah baru sudah tambah baru ada font tambah baru username nya nama musuh kalian nama musuh paham paham orang baik musuh nama kawarma misalnya nama kawanku ilham email ilham head ya tulislah ikbal ikbal udah untuk username gak usah mengandung spasi ya username cari yang sepetek tapi jangan pendek pendek banget jangan satu huruf basing email boleh emailnya basing boleh nama depan ilham sistem informasi username sebaiknya tidak mengandung spasi ya udah situs web ttps misalnya ilham ganteng dot com udah username nama kutuna usahakan yang mengandung spasi email basing nama depan basing udah gak usah sangat berbeda maksudnya intinya sebelah kalian tulis siapa sebelah pak sebelah kemarin sebelah setia siapa setia setia keman keman yang mengabarin apa intinya mengabarin saya ini udah oke nih daripada kita keneng basing ini penting kepala ya gak nah gini karena usernya ilham saya tulis password ilham biar gampang kan tujuannya belajar kalau udah benar jangan gini ya langsung jebol usernya sama dengan password udah setujui sambil lemak udah saya usernya ilham passwordnya ilham juga udah eh tidak usah diturutin ilham gak ketemu jika sudah kirimkan akunnya gak usah jalan kecuali kita hosting ada main servernya udah jalan dia langsung terkirim masuk email karena kita belum ini gak usah karena gak pernah masuk kalau belum ada main servernya udah tapi kalau webnya udah udah berjalan udah hosting maksudnya hostingnya berayar kayak gitu ada main server bisa jadi emailnya ini terima password yang kita bikin nah kalau sudah disini ada peranan kita coba satu persatu konsentrasi peranannya inilah peranan yang disebut roll apa maksudnya sabar dulu tambah ya tambah biar kita tahu si ilham udah kita kita tes emang guna ilham di apa nah ini gunanya ya pelanggan perannya pelanggan atau subscriber sudah perannya adalah subscriber atau pelanggan sabkan penduduk kita login di browser satunya ketatnya sudah pernah login yang ini ya ini browser satunya sudah ya saya bilang nanti kan ada beda browser kan nah browser satunya belum login jadi tujuannya ilham tetap ilham jangan terlalu daripada kita sampai upload login jadi beda sesi sudah ketik ilham maksudnya ilham login sudah masuk kelas ilham yang bisa ganti warna oh saya suka malam 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 nah tengah malam saya mendapat ilham di tengah malam sudah pada itu yang user admin di browser KMS 4A yang ilham login di browser yang baru sudah nah kaitannya dengan ini Pak sampai lihat tadi Pak memang lihat ya sama kan warna admin dia bisa baris berkakas sampai tadi nama ilham sistem informasi sesuai mendaftar di ilham 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 jawa bergantel di kampus berikutnya fotonya dia bukan di pasal disini apre terus Hai terus Hai ngomong-ngomong coba buah sini baca-baca nggak jadi apa-apa nggak Ini yang baru kan Berarti kan ingin nama Admin 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 sih Ini kan Admin yang tambah Ada lagi Siapa yang mau nanya Gak ada Yoh baju kalau gak ada Udah ya Coba kalian dengar Si Admin Biarlah di browser yang kita Pakai dari kemarin dulu Ini buka browser satu lagi Yang gak ada hubungannya Dengan sekarang Sehingga Dia login Gak gantung Sesi Admin sedang login Sudah Tapi kataknya Belum ujian Abang Dalam Yang belum Masalahnya apa Yoh nalum Tujuannya tau gak sih Ngapain Yoh nalum Tentang-tentang Yoh nalum Yoh nalum Yoh nalum Tentang login di browser Yang sesinya beda Dengan Admin Hanya itu Tujuannya Si Admin tetap Terkadang login User yang baru kita Tapar di login juga Ya WP minus Admin Ya WP minus Admin Yoh penjelasannya Mirip dengan yang Admin tadi Bedanya karena dia gak pernah coding Disini ini gak ada Yang pilihan coding-coding tadi tuh Non-aktifkan Dengan visual Gak ada kan Jadi dia lebih disesanakan Ini sama Sama Udah belum Udah Password Jika dia mau ganti Ini dia ganti disini Terakhir Profil Dia sudah Sama aja Nah disini Penjelasannya Lalu Iya Ngapain gak baca Emang karena Sudah ngisi ya Apa yang ngisi Apa yang ngisi Langsung apa yang Bane Minjau kesini Oh Dato Aku yakin Aku kekade Oke Tunggu 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 Nas Mu Kekil M≤ Kekil erver% Tunggu Tungg Tunggu 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 Lepang Some Tunggu 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 selamat menikmati 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 oh lihat ternyata terima kasih ya terima kasih sudah sudah ini terima kasih ya terima 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 selamat menikmati tapi terima 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 Tidak terima milik Hai ini ada Oh eh Hai nah konek Hai nama webnya tutorial dan kudasin baik di dimana website ini pasirnya WordPress juga ini tutorial artikel 3 ngapain tentang gis tentang apa putus jadi angkatan kakak kelas kalian saya memang siksa mereka untuk isi ini untuk itu kalian ya kan udah agak-agak enggak nah tentang-tentang ini orang-orang semacam mantap info apa-apa diketik kotak istri awal itu dan seluruh baju pecah teman-teman jadi mereka saya ukur nilainya dari paling banyak view-nya waktu itu tenang kalian keadaan ceritanya gimana daripada saya mendaftar masing-masing mahasiswa ada jumlahnya ratusan dan pening kepala ulama ya nggak nah saya ngapain saya akan buka akses sehingga mereka bisa daftar akunnya saya tinggal approve nah nanti disini web adminnya nah ini pun ini daftarnya ini pun saya perlu setujui nah kalau yang aneh-aneh-aneh nama pengguna saya minta aturan lainnya pakai NIM kalau bukan pakai NIM ya bukan mahasiswa saya saya ambil jadi nggak perlu saya approve kapan sekali lagi pakaiannya kalau yang ada daftar-daftar jika kita punya web web itu untuk peroyokan ya masing-masing harus nyumbang satu misalnya kayak siswa lah guru kayak siswa harus nyumbangkan tulisan nanti tulisannya diukur sebagai nilai seberapa banyak view-nya segala macem itu nah itulah perlunya kita gunakan yang setiap orang dapat mendaftar tapi ini pun perlu kita sesuaikan kalau saya mau cepat tadi saya langsung ke penulis dia jadi terserah dengan tulis apa makin banyak tulisan ya makin bagus nanti diakumulasikan oke jadi sekali lagi kapan mengaktifkan ini tergantung kalian kalau ada keanggotaannya ya dihidupin kalau enggak kalian cuma untuk kalian sendiri nggak usah kapan untuk hidupinnya kayak gini nih ini beda tulisan nanti beda kalau bikinnya yang ini kan nimp kelompok TV nimp 91 ya ini cari muhammad namanya udah beda-beda nah tujuannya seperti ini oke Hai layak ada gambaran ya jadi ini enggak sih tapi kalau mau dihidupin kita tentuin mau di sepegang banyak pajaknya langsung admin bahaya selain mendengar kita ini enggak tahu-tahu website kita pun nah saya lihat ya pusat nah jadi lebih rendah lebih misalnya setiap orang dapat mendaftar jadi kapan lagi saat webnya membutuhkan ya orang lain tuh bisa ikut serta di kita beda-beda ya atau ini kalian mulai tulis berita apapun di website-website yang mengapus atau beberapa news tentang kalian sendiri nah akunnya tapi dia masih bayar setelah bayar baru konfirmasi nah kayak gitu lah berarti setiap orang dapat mendaftar bahasa udah intinya ini penting juga tapi posisi kita nggak usah diaktifin ya Hai jurnal waktu ubah jadi UTC plus 7 yo tep yang apa UTC plus 7 karena memang lokasi kita di sini Bangkok Hanoi Jakarta bangkok Hanoi Jakarta UTC plus 7 bentuk jam bentuk jam oh konek GIA kalau ini ada MAM enggak MN ingat nama mantan misalnya jadi kita ganti ya sesuaikan di PHP itu ada namanya H.2I.2S bentuknya kayak gini jam menit detik sudah sudah H.2I.2S yang diisi di sini adalah yang PHP sudah minggu dimulai minggu dimulai wah kalau dia bilang Senin bukan udah kita ini santui minggu udah dari minggu lah jadi kita kan pernah di all work tuh kenapa minggunya dimulai dari minggu katanya tiba-tiba minggunya dimulai dari Senin wah orang udah setegang dulu katanya jadi week of the day nya mulainya kapan yang ini kan dari Sunday nih misalnya dari minggu nih jadi orang udah refreshing dulu besoknya masuknya males ya pokoknya tentuin lah gak masalah ini intinya kalau kita mau mulai hari minggu tuh dimulai dari hari apa awal-awal minggu tuh misalnya oh hari pertama ya itu Senin ya Senin tuh lah milihan udah ya simpan sampai ini ada pertanyaan gak? enggak ya jadi saat si Ilha melihat putih sini ya pergi ke warung yang ahoy nah udah jadikan mana yang tulisan slogan sabar nanti ada pembahasan khusus tentang kustomisasi disitu bisa kita lihat slogan yang udah ya kayak gini ya nah kalau udah menulis itu pengaturan umum ini pengaturan menulis kategori post standard kok tak berkategori kategori nah ini kategori ini otomatis setelah kita buat kategori dia murung-murung tulisannya awal g begini coba ya post kategori klik kanan opening in juta lah ya post ditunjukin dulu opening in juta opening in juta ini saya klik kanan ya post kategori opening in juta udah oke konsentrasi dimana kategorinya baru satu defaultnya baru satu tak berkategori sudah? ya karena saya kaitan dengan warung mia ya gak? berarti tulisannya olahat mi nanti ada olahat mi pun ada olahat apa misalnya olahat ya serius ya kalau kalian tentang pribadi kalian misalnya gbta pantat gitu desi fitria web apa ya web apa ya web apa ya yang kamu bikin tentang web apa berarti tentang pribadi kamu kan nah misalnya kosmetik misalnya jadi kosmetik kecantikan misalnya dan seterusnya jangan takut salah ya jangan pening kepala yang saya ini karena warung mia yang saya bahas mi misalnya udah lah sampai ini nih penjelasan ini untuk nama ini nama kategori sama kayak tak berkategori slug ini versi url friendly itu dia jadi huruf kecil semua tanpa spasi slug tulisan slug tuh nih tak berkategori kalau sekitar normalnya gini manusia lihat nah disini dia tulis tak minus berkategori versi url udah loh ada intunya kita pilih intunya kalau gak ada gak ada maksudnya gini kategori punya subkategori dibawahnya berarti kayak gitu udah udah nah kalau sudah tanpa kategori baru nih mirip dengan data produk punya kategori yang kita di PWL nah produk kategori sembako sembako misalnya gula 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 nanti banyak gitu itulah parentnya berarti sembako oke nah apalagi olahan saya jangan ada minuman karena di warung Mian ada jual minuman lah saya tinggal tambah oke udah udah ada kategori gini ya kita balik lagi ke pengaturan nanti udah balik ke pengaturan sudah balik ke pengaturan sudah nah reload halaman ini sekarang kategori post standar tuh kita udah bisa milih maunya maksudnya kemana sih kalau kita setiap post udah ya kategori kita tambah tadi sekarang lah muncul ya pilih pilihannya nah maksudnya gini kategori konsentrasi konsentrasi yuk anak kalau tadi tuh kita tanpa milih kategori dia langsung masuk ke tak berkategori kapan yang saat nampak posan itu yang begini nih udah tau deh betul ini nih masuknya di nanti deh kategori ya post nih kategorinya masuk ke tak berkategori sejarah default jika kita tidak milih sama sekali AOK AOK kita jawab banget kalian cukup sekedar ngeliat aja nih nih outlet outlet pasuknya ke tak berkategori kenapa ini jawabannya karena tak berkategori selama kita mengganti contoh web kalian seringnya dimanfaatkan untuk yang kayak tadi kecantikan misalnya pembagian tip-tip beauty berarti tip-tip kecantikan nanti ini kalau ini seringnya mie berarti mie hari ini pasang mie apa intinya pas susah-susah ini kategori dia udah ada kategori default ya nah saya coba yang ini ya olahan mie saya simpan saya tanpa baru tanpa baru bos jadi saya kali ini tanpa milih apapun masak ye oh weh saya terbitkan terbitkan saya tanpa milih dia ini masak ye jadi dia masuknya sekarang olahan mie karena default jadi olahan mie intinya gak usah-usah-usah pak satu pos bisa gak beberapa kategori jawabannya bisa kayak tadi kulaku satu kilo masuk di kategori mula masuk di kategori sebakok lah oke udah ya format pos mau kayak apa bebas mau standar standar lah pak yang saya ini lebih sukanya untuk bahas tentang video websitenya kayak yang website layar kaca 21 misalnya atau ke video intinya menyesuaikan yang ini ya nah yang ini gak usah mempostkan via emailnya gak usah karena apa kaitannya dengan keamanannya bisa gak saya punya email google langsung email google tuh ngepost dari email jawabannya bisa tapi entang karena kita jika masuk disini sebaiknya oke udah simpan habis layatan dari sini ya ini kalau butuh online dia baru bisa yang penting disini adalah kategori pos standar yang penting ya sudah ya lah membaca sekarang hmm nah kalau kita udah bahas tentang tema tampilan ini bukan poster baru itu maksudnya tampilan beranda ini yang mana saat kita ngeklik home ini beranda inilah tampilan pos posnya yang terakhirnya berapa aja oke oke anak-anak udah ini ini saya tutup lagi ini post terbaru semua post biasanya dibatasi 10 tampil semua disini yang terbaru tapi web-web modern biasanya dia bukan tampil post terbaru lagi melainkan sebuah halaman statis nih halaman statis kita tinggal milih misalnya yang home berhubung kita belum bahas tema tetap post aja dulu oke jadi nanti nantinya kalau udah ada tampilan ya tutorial tadi apa tutorial tadi poster baru website amalungur apa website amalungur tuh halaman statis biasanya halaman home yang dipilih ada halaman namanya halaman home dia layoutnya ya sekolong itu sampai kebawah nantilah maksudnya intinya ini adalah rekambaran mau poster baru atau halaman statis bisa kita pilih jadi saya bikin cacanya ya saya bikin baru aja kalian cukup lihat sekedar tahu nah saya pilih home disini tuh saya tambah foto vivi misalnya disini enggak tapi tentunya ini masih jad banget ya tapi bukan vivinya jad nah ini oke saya pilih kalau kita lihat warungnya nah karena poster baru tapi ini ini nanti nanti saya simpan saat saya buka ini warungnya tahoy nah selalu dia begini welcome packnya ibaratnya nanti ada halaman blog tersendiri oke nah itu gabarat ya tapi sementara kita poster baru aja paling banyak paling banyak berapa nampilin nanti kalau lebih dari sini ada tombol older post biasanya post-post sebelum oke newer entries biasanya entries yang lebih baru dan segala macam ini nah ini teks penuh atau apa ini rrks kayak kita buka web orang di web orang tuh kita nintip lapak untuk nampilin info info dari kita bisa tapi ini lebih lanjut ya nggak usah terlalu mesin tercari itu boleh nggak mengindex situs kita kalau nggak boleh dicantar udah sih hanya sampai itu untuk menulis membaca selebihnya tuh perlu pengalaman untuk melakukan ini cukup tahu aja dulu diskusi nah ini kaitan dengan komen nih jadi kalau website tutorial yang saya tunjuk tadi itu kan sudah ada orang nulis nanti ada orang diskusi nah kita ngaktifinnya dari sini nih kalau ada pengaturan kirim notifikasi berarti nanti ada notifikasinya dan seterusnya penulis harus nulis tanpa ada email baru bisa kirim komen nah ini yang penting juga penggunanya harus terdaftar dan login baru bisa komen kapan nih kalau dia bukan subscriber tapi cukup yang nggak kayak tadi tuh bisa pakai seperti itu bisa ya minimal dia punya akun tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain maksudnya nggak nggak punya WP admin ya nah kita bisa ngeaktifin yang itu atau admin pun bisa ya intinya siapapun yang mau komen dia harus login dulu baru bisa komentar ini yang diaktifin ya kalau kita website nggak ada komen-komen-komen nggak usah nggak usah bingung bagian ini nah ini nih intinya moderasi komen segala macam emailnya kalau ada orang ngirim ngirim komen masuk ke email kalian nggak kalau mau ini aktifin tapi hati-hati kalau email sifatnya spam ya penuh email kalian komen-komennya spam ya penting kepala nanti kalian emailnya penuh dengan spam komen-komen spam jadi ini ya opsional sebaiknya jadi ya tapi kita ada juga bahas plugin nanti plugin itu salah satunya akismet untuk nangani spam tapi tetep lah yang namanya kayak gitu ada tetep aja yang di bold harus disetujui secara manual nggak perlu tampil jangan sampai nanti kayak di website yesetiawanj itu ada komen yang lain misalnya langsung tampil ada kata-kata vulgar ya berarti kita harus setuju secara manual ya ini intinya sekali lagi ya butuh kalian udah beberapa saat punya web udah pengalaman pakai wordpress baru tahu untuk apa nanti oh saya nemuin website saya ini kadang kata-kata cabul di dalamnya orang komen nah berarti kita perlu mengaktifin ini lain kali enggak ah orangnya langsung tampil saya harus setujui secara manual dulu oke ini intinya dari pengalaman kalian nah tahan komentar jika lebih dari 2 tahun atau lebih karena terus sepama banyak kalian lihat ditahan kata kunci yang dilarang apa misalnya nyebutin apa nanti jadi bintang misalnya avatar karena avatar-nya kayak tadi itu lah orang misalnya atau apa ini nih harusnya kalau kalian connect internet tampil dia udah tinggal simpen sekali lagi ini kaitan dengan yang komen diskusi kapan ada diskusinya ya kalau kalian udah punya online website ya ini sekedar tahu aja nih simpannya dulu media ya media di sini nih gambar bahasnya jadi gambar yang kita upload kalau kalian ingat tadi saya ada upload satu tuh saya kan nyimpennya di laragon ya wewewe foldernya setia di 2223e setia kalau kalian ingat saya ada upload satu gambar kalau kalian ingat ya tapi di sini jadinya 1 2 3 4 5 haaa kita kelihatan nggak nih nih kalau kalian ingatkan saya ngakulnya sih kok dari itu tapi kenapa dia beranak jadi 5 tunggu nih ceritanya di sini ada yang ukuran-ukuran ya dia disebut tuh 150 300 768 1024 tergantung resolusinya jadi dia sengaja nge-crop dimana ya ini webpn udah udah jenis gambar yang lain ya webpicture kita mereka nge-crop yang ini . bukan nge-crop akan lebih cepat uploadnya kalau dia butuh yang aslinya gimana? ya kita tinggal hyperlink ke yang ukuran gede jadi ya kayak kita mau buka website film lah, kan ada thumbnail biar lebih cepat, jangan gambar aslinya, gambar aslinya kalau mau detailnya ya tujuannya apa? untuk mempercepat akses, nah sama kayak gini tadi inilah pengaturannya ukuran mini itu thumbnailnya berapa 300-300 yang sedang yang besar dan sebagainya nah, di dalam folder bulan tahun makanya tercipta disini yang aslinya, coba kalian lihat nih di folder kalian setiap folder kalian, kan ada yang sama kayak saya nih folder ya ini ya sudah buka web konten buka web konten ada upload upload 2023 ada 2023 tapi isinya nah, karena belum upload nah, tapi dia di organisir dalam apa dia bikin sendiri folder-folder ini folder upload folder bulan nah, inilah dia organisir unggahan saya dalam folder dia akan create sendiri untuk kita jadi benar-benar untuk manajemen konten konten manajemen sistem udah ya nah, ini khusus gambar tapi media itu bukan hanya gambar ya, media di halaman web itu bukan hanya gambar nanti ada pembahasan khusus untuk media di halaman web yang mana tulisan media ini ya, sabar sementara yang ini kita cukup tahu oh, ternyata dia bisa beranak-beranak tapi gara-gara ini nah, udah permaling nah, ini di soal UTS juga ada lebih sukanya yang mana karena masing-masing ini punya plus minus misalnya untuk diindeks contoh tulisan berarti teks ini slugnya ini yang dipakai nanti terindeks di google misalnya pak, kunek pakai kusuka yang tebak-tebakan kayak gini berarti saya pakai yang biasa tanya-tanya P123 ah, apa yang maksud berapa nih, lihat deh Vivi tak kalah cantik saya buka Desi Mayansari cek banget saya buka apa tulisannya bulan eh, tahun bulan tanggal nama nama posnya yang URL friendly sama kayak gini nah, tapi giliran saya ganti ke biasa dia dikodekan sesuai indeks itu ya, kayak kita belajar kode barang segala macam auto instrument ini saya simpan nah, apa yang terjadi saya balik lagi ke sini saya reload saya buka masage eh, masage oke mana yang lebih ada Vivi jantik saya buka tulisannya P20 doang tapi kontennya Vivi tak kalah cantik sama Vivi tak kalah cantik bedanya dari linknya nah, itu semua sudah diatur sama WordPress ya jadi kita tinggal pakai yang mana yang lebih enak di-share harusnya versi begini ya dibandingin yang versi begitu oh, kan tapi nanti itu walaupun gampang di-share ya versi ini ternyata lebih gampang dikenali sama mesin mencari udah gak usah di-share tapi di soal UTS nanti ada yang begini saya minta bentuknya kayak gini harusnya media mana nanti tergantung kalian yang sukanya mana bisa oh, saya mau nambahin autornya misalnya kayak ini saya mau nambahin sectionnya ah, kayak gini misalnya oh, saya mau ada tulisan indeks PHP apa bisa diatur disini kalau sudah disimpan nah, bisa juga pakai kategori topik apa misalnya ya, biasanya kalau untuk pengaturan lanjutannya main disini nah, sementara cukup tahu privasi ini halaman kebijakan privasi sebagai pemilik web ya, memang aturannya kayak kalian nih website saya ini nyimpen cookie misalnya itu ada pernyataannya tersendiri khususnya yang ada keanggotaan kami mengumpulkan data-data ini kita perlu kayak gini nah, makanya dia menyediain satu halaman khusus kebijakan privasi ya intinya beberapa web apalagi hubungannya dengan adsense biasanya minta kayak gini yang ada hubungan-hubungan dengan adsense apalagi yang masuk internasional minta di-review kita diminta halaman kebijakan privasi oke mau dibuat atau ubah baik ya, bisa kita gunakan ini dia ada bawaan defaultnya oke intinya gak usah dipusingin ya tapi pengaturan isinya sampai ke privasi pak bisa nambah gak menu di pengaturan bisa nambah tergantung kita nge-sup plugin atau tema tapi defaultnya seperti ini oke nah isinya privasi ya ini halaman kalau diminta aja jawabannya permaling ini ada keluarga uts tergantung soal yang saya keluarin media ini sih biasanya saya gak minta nih tapi ini ukuran-ukuran defaultnya diskusi ya itu kalau kalian udah banyak pengunjung webnya web webnya di komentari harus diapain nanti seluruh dikomen membaca nah ini penting juga nih karena kita perlu mubah ke halaman statis nanti yang saya tunjukin home nanti menulis ya ini biasanya sih kaitannya dengan kategori ini sama umum udah habis nah sampai ini ada pertanyaan gak enggak pula berarti udah selesai lagi nih kita pulang lagi jadi targetnya url login beres ngubah profit password beres daftar user sudah jadi sekilas tentang post sudah juga saya sampaikan pengaturan beres juga habis berikutnya baru kita bahas tentang tulisan atau post nah kalian siapin aja gambar-gambar video atau youtube yang kalian senengi nanti kita coba nanti nanti di soal pasti ada status oke nah sampai ini sebelum pulang ada pertanyaan oke jika tidak ada inilah saat-saat yang kita tunggu bersama dengan penuh kebahagiaan ya maka karena sudah siap dan waktunya karena tidak ada pertanyaan juga maka saya sudah terima kasih banyak yang belum aksen nanti lapor siapain belum ya kalau orang yakin nanti tanya-tanya siapa nah ini saya tutup dulu terima kasih atas perhentian dan kerjasamanya selamat siap selamat makan dan sampai ketemu lagi dadah mulai-mulai dadah terima kasih terima kasih